Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak, Ibu, rekan-rekan, muslim semua dimanapun berada Terima kasih telah hadir di sesi ini Sesi informasi tentang kegiatan yang akan kami jalankan Sesi ini adalah sesi yang kami harapkan menjadi pembuka kita Dalam membantu diri dan orang lain menyelesaikan tentang hidup yang ada Kita akan bicara tentang sesi Iksitifalman Kontrol Sebagaimana diinformasikan bahwa ini diadakan oleh Rumbes, Rumah Belajar Zoka Dan Rumbes punya target mengestafetkan ilmu Iksitifalman Kontrol ini Sekaligus juga galang dana membantu kami mendidikan sekolah Di Fabel Mandiri sekaligus juga operasional kegiatan kami Jadi Bapak, Ibu, hari ini kita akan bicara tentang Mind Control atau Pengendali Pikiran Dan teknik terbaik pengendali pikiran adalah Teknik yang dikembangkan oleh Jose Silva Yang dulu sebelum teknik Neuro Linguistic Programming berkembang Ada teknik namanya Silva Mind, Kontrol Metode Silva Mind Inilah teknik terbaik yang banyak membuat perubahan orang Teknik ini adalah menurunkan gelombang otak sampai ke level Alpha Gelombang otak sebagaimana teman-teman yang pernah belajar Hipnosis atau NLP terbagi jadi 4 Beta adalah kondisi sekarang Alpha adalah ketika anda sudah fokus tapi kiri-kanan masih terdengar Beta adalah gelombang otak yang lebih rendah Di mana orang sudah fokus pada apa yang dilakukan Seperti kita nonton drama Korea atau apapun Kita ikut nangis dan sebagainya Kiri-kanan sudah lupa Sementara Delta adalah pada saat tidur Di Silva Mind mereka menurunkan gelombang otak sampai ke level Alpha Dikembangkan oleh Jose Silva dan menarik banyak terjadi keajaiban-keajaiban Yang terjadi di dalam dirinya Dan Silva kemudian melakukan eksperimen pada 10 anaknya Yang sedang berada dalam kondisi prestasi buruk di akademiknya Dan berubah menjadi lebih bagus Kemudian Silva mencoba mengembangkan ketetangganya Dan semuanya dan semua orang ikut Dan banyak berubah seperti anaknya Jadi konsep Silva ini kemudian disebut dengan Silva Mind Yang dikenal dengan purunkan gelombang otak sampai level Alpha Kemudian membuat instalasi pada pikiran Nah sayangnya teknik-teknik ini Karena dikenuangkan oleh orang Amerika Ketika masuk ke kita Ke umat Islam perlu diselaraskan Sehingga kami melakukan proses rekonstruksi Tentang konsep Silva Iman ini Kemudian memasukkan nilai istighfar ke dalamnya Sehingga mengembang menjadi istighfar mind control Yaitu mengontrol pikiran dengan menggunakan metode istighfar Dan kita paham sebagaimana kita tahu di Quran Walaupun hadis istighfar membawa banyak manfaat Termasuk banyak pengambulkan banyak keinginan kita Maka kita gabungan kombinasi keduanya Sehingga bernama istighfar mind control Nah kita bicara Yosef Silva sebentar Yosef Silva lahir di Texas Tahun 1914 Dan meninggal di tahun 1999 Februari ya Lahir bulan Agustus 11 Agustus Meninggal 7 Februari Dia waktu kecil sudah ditinggal bapaknya 3 tahun Dan terpaksa Ibunya menikah lagi Dan ditinggal neneknya Kemudian Yosef Silva terpaksa Menjadi Penyemir sepatu ya Dan jualan di toko-toko Hosef tidak sekolah Kalau gak sekolah Hanya sampai SD gitu Tapi hidupnya kemudian berubah ya Dia menjadi Menjadi pegawai Listrik Termasuk pemenahan radio Dan di Melitiran Dari situlah kemudian dia belajar Bagaimana cara kerja otak Mengkaji bagaimana listrik bekerja Dan dia punya anak 10 Akhirnya menjadi orang kaya Dan meninggal sebagai orang kaya Dia meninggal Usia 85 tahun Sebelumnya Istrinya sudah meninggal terlebih dahulu Dan inilah tentang Jose Silva Sekarang kita Lihat Penelamaran Penelamaran Siapa Hosef Silva Dan bagaimana teknik Silva Mind Bisa berguna bagi orang Dikembangkan oleh pimpinan Dari Silva Sebuah Sebuah sekolah Kepribadian Pengembangan pribadian Di Amerika Yang Membuat perubahan Dan sekarang Dia mewakili Pengembangan Membawa kembali Teknik Silva Mind Ke dunia Setelah hilang Beberapa tahun Kemudian digantikan oleh Nero Linguistic Programming Kemudian diangkat kembali Oleh Vincent Namanya Pimpinan dari sekolah Kepribadian Silicon Valley Mindvalley Dia Dia membuat Sekolah namanya Mindvalley Mengodel dari Silicon Valley Karena dia Pernah di PHK Di Di Sekolah Apa Di salah satu perusahaan Di Silicon Valley Vincent kemudian Mengembangkan teknik ini Belajar Belajar Silva Mind Kemudian Membuat Sekarang Dia menjadi Perwakilan dari Sekolah Silva Method Atau Silva Mind Ke dunia Kita Perhatikan Bagaimana Bagaimana Vincent Menjelaskan Tentang Silva Mind Ini Ini Vincent Salah satu Dia Representif Perwakilan Pelatihan Silva Mind Jadi Seluruh Pelatihan Silva Mind Sekarang Dikodirir oleh Mereka Gitu Nah Vincent menjelaskan Dia 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 Diajarkan Silva Bahwa Cara Menghasilkan Uang Lebih Banyak Adalah Dengan Melakukan Alpha Meditative State Atau Duduk Penjelasan Mental Dengan Masuk ke dalam Kondisi Gelombang Alpha Jadi Gelombang Yang lebih Rendah Dibanding Gelombang Kita Sekarang Gelombang Lebih Rendah Itu Kalau Otak Kata Diukur Pake Alat EG Electro Encephalograph Gelombang 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 Beta Helen Hadsel Was Able To Win Any Competition She Took Part In She Was Known As The Contest Queen Because She Had Won Seven Trips To Paris Boats Houses She Would Basically Take Part In Any Sweep Steak She Read About Any Contest And She Would Just Win That Made My Documentary Crew And I Ask Helen How Do You Do That And This is Helen Hetzel Legenda America Sebut Ratu Contest Helen Hetzel Belajar Silver Mind Kemudian Dia Ikut Contest Apapun Termasuk Contest Contest Yang Berat Dan Dia Menang Bahkan Hartanya Kebanyakan Dari Contest Termasuk Perjalanan Ke Paris Rumah Mobil Semuanya Dari Lomba Dan Bagaimana Bisa Kita Lihat And She Spoke About This Thing Called The Silva Technique Helen You See Was Jose Silva's Former PR Manager She Had The Benefit Of Learning Closely From That Man Now Jose Silva Was A Radio Repairman Who Lived In The Border Town Of Laredo Texas In The 1940s He Had Ten Kids And His Kids Were Not Doing Very Well In School Now Jose Silva Had A Crazy Idea You See He Had Served In The U.S. And He Was Fascinated By The Psychological Questions That Army Psychologist Would Ask New Recruits So He So 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 Ternyata PR Bekas PR Manager Dari Jose Silva Jadi Yang Mempromosikan Silva Main Ke Seluruh Dunia Dan Silva Main Sendiri Ada Seorang Elektronik Teknisi Elektrik Terutama Di Radio Dan Dia Juga Belajar Hipnosis Dan Sebagainya Dan Dia Tertarik Dengan Cara Kerja Listrik Dan Ketika Dia Masuk Militer Dia Di Interview Oleh Psikolog Psikolog Dari Militer Dan Menurut Dia Pertanyaan Pertanyaannya Enggak Menarik Apakah Anda Makan Sesuatu Pokoknya Semua Pertanyaan Yang Menurut Dia Tidak Ada Hubungan Tapi Kemudian Dia Tertarik Kenapa Psikolog Menanyakan Seperti Itu Dan Ternyata Psikolog Untuk Melihat Sejauh Mana Banyak Hal Dalam Seorang Menahan Kinerjanya Dan Dia Tertarik Menghubungkan Pertanyaan-pertanyaan ini Dengan Listrik Karena baginya Listrik ini akan berjalan Maksimal Bila tidak ada resisten Ada penahan Bila penahannya Dilepas Maka listrik akan Mengalir maksimal Dan bagaimana Bila manusia Terlepas Dilepaskan resistensinya Alat Alat-alat Penahannya Kemudian Maka di Jose Silva Sering Mengembangkan Teknik-teknik Meditasi Meditasi Itu adalah Duduk Tenang Terik Nafas Perhatikan Nafas Masuk Dan keluar Jadi Sebenarnya Menurunkan Gelombang Otak Beta Itulah Kelombang Otak Yang Berisik Banyak Suara Suara Banyak Kita Berpikir Logika Alfa Ketika Kita Duduk Relax Santai Menikmati Hidup Itulah Relaxasi Kelombang Otak Turun Dan Ini Yang Disukai Jose Silva Dia So They Could Do Better In School As A Radio Repair Man He Knew That If You Reduce The Resistance Of A Wire More Electricity Flows Through It So He Wondered What Could I Do To Reduce The Resistance In The Human Mind He Decided To Experiment With Reducing Any Form Of Resistance In His Children's Brain He Experimented With Biofeedback He Experiment With Hypnosis And Sure Enough His Children's Grade Started Improving At School But Then Something Astonishing Happened He Was Sitting Down With His Daughter Isabel Reading A History Book And Asking Isabel Questions So He Would Guide Isabel Into A Restful State Of Being She Would Have Her Eyes Closed He Would Read Her The Important Date She Would Be Able To Absorb That And Then He Would Ask Her Questions But Something Strange Answer A Question Before He Verbally Spoke It Now Let Me Explain This He Would Think Of The Question In His A Question Such As Who Was The 16th President Of The United States Before He Could Verbally Say Isabel Would Answer The Question Abraham Lincoln Jose Silva Was Mindblown And So He Wrote To Professor JB Ryan Radio Itu Kalau Dikurangi Resisten Maka Flow Elektronik Yang Bagus Dan Dia Berpikir Bagaimana Caranya Mengurangi Resisten Di dalam Pikiran Seorang Sehingga Pikirannya Bekerja Dan Dia Menggunakan Berbagai Macam Eksperimen Dan Menggunakan Alat-alat Di Kemeliteran Karena Dia Minta Izin Dan Diperbolehkan Gunakan Hipnosis Gunakan Alat-alat Di Kepala Dan Sebagainya Untuk Mengukur Glembang Dan Yang Menarik Adalah Kemudian Dia Mencoba Eksperimen Mengurangi Resisten Dengan Duduk Tenang Tarik Nafas Dan Sebagainya Dan Dia Temukan Anaknya Mulai Meningkat Proses Belajarnya Dan Yang Menarik Adalah Ada Satu Kejadian Dimana Ketika Dia Sedang Duduk Bersama Anaknya Bersama Isabel Membaca Kemudian Membuat Pertanyaan Dan Naki Belajar Dibuat Pertanyaan Dan Dan Yang Menarik Adalah Ada Satu Kejadian Dimana Dia Belum Membuat Pertanyaan Tapi Anaknya Sudah Bisa Menjawab Karena Sudah Tahu Pertanyaan Apa Yang Diadakan Berkali-kali Jose Melakukan Itu Dan Lama-lama Inilah Yang disebut Dengan Extra Sensory Perception Atau Feeling Feeling Terhadap Sesuatu Dan Begitu Tepat Lalu Dia Menghubungi Profesor J.B. Ryan Seorang Yang Menelusuri Tentang ESP Atau Extrasensory Perception Ini ceritanya At Duke University J.B. Ryan Was Famous For His Research Into A Concept Called ESP Extrasensory Perception And Silva Told Ryan Doctor I Think I Trained My Daughter To Have ESP J.B. Ryan Replied Back In A Letter And Said No That's Absolutely Not True No One Can Be Trained To Have This Your Daughter Must Have Been Born With It Jose Silva Disagreed So He Developed A High Degrue Of Intuition So Now Over The Next Ten Years Jose Silva Trained 39 Laredo Children On This Approach But Jose Silva Tidak Percaya Dia Mulai Melatih Anak Yang Lain Termasuk Anak Tetangga Dan Kurang Lebih 39 Bahkan Kemudian Berkembang Dan Dia Ingin Tahu Apakah Bisa Punya Kemampuan Yang Sama Dengan Anak Isabel Itu Sudah He Dokumented The Results He Made Everything Hyper Precise And He Proved JB Ryan Wrong This Was A Trainable Skill But Then Adult Started Noticing And Adult Started Coming To Him In Laredo Texas To Get Trained Jose Silva Decided To Call His Approach The Silva Mind Control Method And What Happened Next Was A Man Wrote In A Newspaper How After Learning Silva Method He Was Able To Cure His Persistent Migraine Hadex For Good The Migraines Just Disappeared Dan Menarik Ketika Riset Yang Dibukukan Ditulis Dan Dan Kemudian Walaupun Masih Perdebatan Tapi Orang-orang Dewasa Mulai Datang Bukan Hanya Anak-anak Yang Minta Dilatih Tentang Teknik Ini Dan Kemudian Jose Silva Menyebutkan Tekniknya Sebagai Silva Mind Dan Dilatih Dan Menarik Ada Salah Satu Pesertanya Ketika Dilatih Dia Bisa Menyembuhkan Sakit Kepalanya Yang Sakit Kepalanya Yang Yang Sembu Udah Bertahun Tahun Dan Hilang Begitu Saja Setelah Melatih Teknik Silva Mind The next Class Jose Wrote In His Autobiography Was Absolutely Flooded By People And The Silva Mind Control Method Ended Up Expanding All Across The United States So Here's What Jose Silva Discover As The Root Cause Of All Our Problems We Are Powerful Beings But From The Time We Are Born From The Education System We Grow Up In From Parents And Caretakers Who May Not Know Better We Take On So Much Negative Programming We Actually Suppress Our Inherent Human Abilities There Was A Famous Study Done That Showed That All Children Under The Age Of Four Are Naturally Hyper Creative And Genius But The Percentage Of Kids Who Show Genius Ability Gets Lower And Lower And Lower As They Get Older Nah Kemudian Pelatihan Silverman Menjadi Berkembang Banyak Orang Ini Latih Dan Silva Kemudian Mengatakan Rahasia Rahasia Adalah Sebenarnya Manusia Di Sampai Di Empat Tahun Al Hyper Kreatif Dan Genius Sebenarnya Mudah Menyerap Apapun Informasi Apapun Namun Seiring Perkembangannya Ketika Dewasa Dia Mulai Disuppress Kemampuannya Ini Dan Akibatnya Tidak Tumbuh Dan Berkembang Dan Bila Ini Disabuh Kembali Maka Kecerdasan Asli Manusia Itu Kembali Tumbuh Something About Our Modern Way Of Life Removes These Unique Abilities From Us The Solution Jose Silva Discovered Is The Act Of Being Able To Consciously Access 嗣 Art State Of Consciousness What Is Altered State Of Consciousness Well Our Consciousness Actually Operates At Different Frequencies You Can Measure This Using A Scientific Device Called An EEG Machine There Is A Frequency 年的 Beta Which Is The as we go through our jobs. But when you get into a relaxed state of mind, you go into a hyper creative state called Alpha. Alpha is known for creativity, for problem solving, for accelerated healing. Meditators, monks go into Alpha as part of their daily routine. Athletes are proven to go into Alpha before they take a shot, before they shoot an arrow. The Alpha state is what you're in when you practice relaxation and meditation. And this is why there are over 15,000 studies today that show that being relaxed and being in a meditative and mindful state actually improve your health and well-being. Now beta lah ketika kita sibuk, kita butuh kejenisan kita, butuh logika kita di beta. Tapi ketika kita butuh hal baru, butuh imajinasi, butuh problem solving, dimana tidak bisa dipecahkan hari ini, maka kita butuh menemukan kecerdasan kita dan caranya menurunkan gelombang otak sampai ke level Alpha, mengambil data-data yang relevan di situ kemudian dibawa kembali ke atas untuk kita gunakan. Nah yang menarik adalah, bila kita menggunakan hipnosis dan diukur otak kita dengan EEG, electroencephalograph, misalnya di Alpha itu antara kurang lebih 8-16 Hz kalau nggak salah. Atau sekitar itulah. Dan ketika kita berada di sana, kita banyak bisa menemukan sesuatu. Namun kadang-kadang kita naik lagi kalau pakai hipnosis. Untuk bisa berpikir, berlogika kita naik lagi. Dan ini saya tidak suka. Saya ingin kita tetap di Alpha, tapi kita punya kendali. Rata-rata kalau dengan hipnosis kita nggak punya kendali. Maka dikembangkanlah teknik Silvoman, dimana kita bisa secara sadar, bisa mengakses pikiran bawah sadar kita di level Alpha, dan kita bisa memainkan itu di dalam pikiran kita. Tapi, Anda bisa mengembangkan lebih daripada itu. Anda bisa mencapai stasi selanjutnya yang disebut Theta. Sekarang Theta adalah stasi yang benar-benar. Tidak-tidak yang belajar Theta mengatakan bahwa ini adalah stasi yang memberi Anda inspirasi, moment Eureka. Masalah yang sulit terjadi dengan baik, dengan baik, let me give you an example. Thomas Edison, the great inventor, was known for his afternoon naps, but he napped in a really curious way. Legend has it, he would sleep on a sofa, holding a metal ball in his hand, and when he drifted off into deep sleep, his hand would drop, the ball would hit a metal plate next to the sofa, causing a loud clang that woke him up. In short, he was dipping into sleep and waking up, dipping into sleep and waking up. Why did he do this? Because Edison was dipping into the Theta level. The Theta level is the level of light sleep, and he was dipping into it to get inspiration and insights. He wasn't the only one. A famous American inventor by the name of William Gates II would create some of the most incredible patterns and trademarks. He had dozens of them, but his method was to go into Theta by locking himself in his darkened basement, closing all the lights, sitting on his desk, and going into a deep state of relaxation where ideas and eureka moments would flow to him. Now, while Theta is the waking frequency, all of us can learn to tap into Alpha and Theta, and the next level is the most curious of all, Delta. Delta is the level that you're in when you're asleep, but Silva found that you can learn to program your mind just before going to sleep and have your mind solve problems for you while at Delta. Scientists who study Delta have noticed this. People who are able to operate at the Delta level of mind often tend to be incredibly lucky. Miracles happen. Crazy serendipities occur. You might call it magic or good luck, but it's something different. It almost seems like these people who are trained to access Delta can bend reality. Jose Silva went on to create this incredible movement called the Silver Mind Control movement. Yes. This is the level of mind that I can tell you. Yes. So, scientist Thomas Alva Edison with William Gates has a strategy how to get inspiration. Because Beta is the level of mind that we are busy. We are busy. Alpha is the level of mind that we are busy. Alpha is the level of mind that we are busy. nothing but A hot moment. these are the level. The level of mind that i are busy. Does the level of mind that this is all the line? The level of mind can't sleep. The level of mind that we are While Thomas Alva Edison knows the level of mind that they are Skill ketika dia mulai terdiri, masuk pada gelombang Teta. Bolanya jatuh, bunyi, kemudian dia terbangun. Kemudian dilakukan lagi, dia terbangun. Jadi secara tidak langsung, Thomas Alva Edison masuk ke dalam kondisi Teta, bukan hanya Alva, Teta, kemudian bangun lagi. Masuk ke dalam Teta, kemudian bangun lagi. Masuk ke dalam Teta, kemudian bangun lagi. Maksudnya untuk mendapatkan inspirasi. Untuk menyelesaikan tantangan hidupnya, tantangan apapun. Dan ada lebih menarik lagi, ketika kita masuk di level Delta, level tidur, level gelombang Delta. Dan Hose menemukan jelang tidur, orang kita bisa diprogram. Sehingga ketika tidur kita bisa menemukan solusi, apapun masalah yang kita sedang hadapi. Dan seperti halnya magic, sepertinya kondisi ide di saat Delta ini, ketika dia akses, ada banyak perubahan yang terjadi. Maka sering sekali disebut dengan magic. One of the first personal growth programs in America. His book, The Silver Mind Control Method, sold millions upon millions of copies. Everyone from opera singer Margareta Piazza to the Chicago White Sox spoke about how silver techniques were allowing them to improve their skill on stage or on the ball field. Silver went deep into pioneering new techniques, including the centering exercise to rapidly take you into the alpha level. And then he created techniques to amplify focus, creativity, and intuition. His mental video technique, which he created in the mid-1990s as he laid his deathbed, was designed to help you bring in higher intelligence to help you solve the most difficult problems. He also created the three scenes technique to help you see your life unfolding exactly as you want it to unfold and also to accelerate healing and manifest your deepest desires. His caseworking technique was designed to train people to learn the science of mind-body healing. As the silver method grew, of course there were skeptics. Newspapers sent journalists to go into silver classes and see what this man was talking about. Silver classes were absolutely mobbed by people. Yeah, teknik-teknik yang dikembangkan oleh silver mind adalah teknik problem solving. Teknik-teknik untuk menyembuhkan diri. Teknik-teknik yang membuat orang menemukan ide solusi. Dan tentu ini menimbulkan pro dan kontra sebagaimana halnya, ilmu-ilmu baru. Maka kemudian ada seorang wartawan yang mulai membuntuti atau mengikuti kelasnya silver mind. Karena silver mind kelasnya banyak banget, banyak orang yang ikutin dia. Karena ini sekitar tahun 45-an lah. Tahun-tahun yang dianggap baru bagi orang tentang ilmu pengembangan diri. Dan belum seperti sekarang. Dan memang, kalaupun di bawah kondisi hari ini, ilmunya masih terlasuk baru. Karena kita anggap ilmu yang mengakses kondisi alpha atau silver itu baru dalam konteks turun ke bawah itu sampai hari ini bahkan baru silver mind. NLP menggunakannya, tapi tidak seperti silver mind. Itulah konsep silver mind. Dan ini, kemudian kita lihat bagaimana wartawan memotret dan mengikuti kelasnya silver. dan mengikuti kelasnya silver. An entire marketing company was organized by graduates to use what they learned in silver to invent new products and decide new ways to market them. In its third year, the company had 18 products on the market. Furthermore, one advertising man used to need two months to create a campaign for his clients. This was quite average in the field. Applying the silver method, he brought the process down to 20 minutes. The rest of the work was done in two weeks. Now, the famous Chicago White Sox had 14 players take the silver method. All their individual averages improved, most of them dramatically. The husband of a woman who was suffering from obesity suggested she try the silver method because all the diets she tried had failed. She agreed, provided he took silver too. She lost 20 pounds in six weeks. He stopped smoking. A professor at a college of pharmacy thought silver to his graduates. Their grades are going up in all their courses, he said, with less studying, and they are more relaxed. Everybody... Yeah, from Bali. Prestasi silver terus meningkat. Dari mulai artis, dari mulai olahraga, dari mulai orang yang mau obesitas, dan macam-macam. Semua tertolong oleh silver. Dan dokter farmasi mengajarkan para mahasiswa teknik silver, dan mereka meningkat nilainya dengan lebih relax. Dan ini membuat orang-orang Amerika terus membicarakan konsep silver mind. And he replies, Nah, Jose sering dibilang, Jose, kamu merubah hidup saya. Enggak sebenarnya kamu yang merubah hidupmu. Saya hanya menuntunnya. Dan konsep tadi sudah dijelaskan bahwa di kelasnya Jose Silva begitu penuhnya. Kemudian banyak eksekutif hadir. Dan mereka senang karena ternyata Jose Silva bisa meringankan stres. Membuat pikiran menjadi lebih cerah dan sebenarnya bukan hanya itu. Tapi Silva kemudian mengembangkannya menjadi konsep imajinasi. Jadi karir mereka tumbuh berkembang, bisnisnya tumbuh berkembang, ide-ide mereka tumbuh, ada perusahaan advertising yang hanya mendapatkan ide 2 bulan, ternyata ini hanya dalam waktu 20-30 menit dapatkan ide dan sebagainya. Dan ini membuat konsep Silva menjadi terkenal di Amerika. Ini adalah halbira yang luar biasa. Bukan ini? Ini adalah halbira yang luar biasa. Ini adalah halbira yang luar biasa. Sebelumnya ini terbaru Richard Bacc, yang menuliskan tentang penonton penuh, yang luar biasa jadengkara. Ini sebuahorderap Mona Lisa di November 13, 1972. Dan saya menggelam ini oleh ebay. Sebelumnya, itu pemerintah wanperikis. Karena penuh penuh, terbaru. dan Livingston Seagull, menanggung such a chord, it took off and sold millions of copies. But here's the thing. In an interview with Harper's Bazaar Magazine, Richard Bach said that this book had been sitting in his basement for years until he took a silver class. And as he went into his alpha level of mind, the final closing chapter of the book came together. He was able to complete the book, submit it, and it became one of the best-selling books of his generation, putting him on the cover of Time Magazine. I interviewed his daughter to validate it. And sure enough, Bach's daughter confirmed the story, saying that a father had the manuscript for five years in their basement. She also said that her father would come back from these classes, sit down with her, and teach her techniques. And now she understood that these were silver techniques. Yeah, there was a writer in New York Times, Richard Bach. Richard Bach actually wrote this book, manuscript-nya, it was almost 5 years old. But it didn't have to be finished. When they were to take a silver class, they were able to get inspired by Richard Bach, and they were able to get inspired by the book, and they were able to get inspired by the book, and they were able to enter the New York Times. And that was book cover in 1972. So, it was built in 1972 in New York Times, because it was best-selling, a million, a million, a million copies that were sold. And that's what I wanted to do. Before I show you how to change your mind to change your life, let me first say, my name is Vishen Lakhiani. And many people call me one of the luckiest people alive. I built my dream company, Mindvalley, into a massive valuation. My book, The Code of the Extraordinary Mind, became the number one book in the world on Amazon, September 16, 2017. My second book hit number one in the Wall Street Journal. I run multiple companies around the world in just a few hours a week, and I live a life that I consider blessed. Now, while on the outside, all of this seems like luck, the truth is, I've been using the silver method for the last 20 years to reprogram my brain, to manifest the life by design. And once you begin to understand it, synchronicities become part of your life. Magic seems to infuse your life. It almost seems as if the universe has your back, just like Helen Hetzel did. You see, Helen was doing what all us silver graduates know. She was a master at bending reality. It wasn't until I stumbled upon the silver method that everything changed for me. It started when I was 26. Yeah, this is about Vincent Laschiani. He is the leader of the mine valley. He had been working on the Silicon Valley. He changed his life because of the silver mine. And he made a lot of business to become bigger, with only working on a few hours. And the reason is that every day, he had been working on the silver mine, only with 30 minutes a day. And it made a change in the future. I think it's easier to get the inspiration, and be patient to whatever it is. This started when he was in April 2001. It was April 2001 when I landed in San Francisco and my timing sucked because the dot-com bubble burst. I lost my savings. I lost the job I had. And I was forced to get a dialing-for-dollars job, selling software to lawyers and making absolutely nothing. The economy was so bad, they were not paying a base salary. It was either sell a software and get a 20% cut, or you don't get to eat that week. I was seeing my bank account get lower and lower and lower. And I couldn't afford rent, so I was sleeping on a friend's couch. And one day, in desperation, I decided to get on Google and ask for help. Google was the hot new search engine in Silicon Valley, and I can't remember what I put in. Maybe it was, Dear Google, why does life suck so bad? Or it was, Dear Google, how do I get out of this rut? And what I remember happened next is that I saw a search result for a Jose Silva class happening in Los Angeles. So, Vincent ini pernah kerja di perusahaan. Sebenarnya dulu perusahaan komunitas semacam kompleks Silicon Valley, untuk perusahaan IT dan dot-com yang berkembang bagus di Amerika saat itu. Tapi kemudian ekonomi crash dan membuat dia harus dikeluarkan di pihak. Karena banyak banggrut perusahaan dan ekonomi crash. Dan dia terpaksa kerja di sebuah perusahaan pengacara. Bukan perusahaan pengacara, perusahaan software yang menjual ke pengacara. Dan kalau dia nggak dapat komisi, dia nggak makan hari itu. Dan dia hampir nggak mampu membeli sewa rumah. Jadi dia tidur di sofa rumah temannya, gitu. Dan dia kemudian googling. Dan googling katakan, ya itu dia bingung, lupa dulu menulis kata dia. Tapi dia tulisannya adalah, Google gimana hidup saya kok jelek, gitu. Bagaimana keluar dari seluruh kekacauan ini, gitu. Dan di Google tulisannya adalah ada pertanyaan, ada iklan tentang Jose Silva, Pelatihan Silva Mind di Los Angeles, gitu. Dan di mana dia berada dekat di situ. Saya memutuskan untuk mengembangkan beberapa dolar yang saya punya, pergi ke L.A. dan mengambil kelas ini. Terutamanya sebabnya ia berjanji sangat banyak. Membaikkan perusahaan pengacara, mempunyai kehidupan mimpi anda, membawa anda dari depresi anda. Dan, benar, saya perlukan itu. Kerana saya sangat tertarik. Sekarang, kelas ini di L.A. dipanggil Silva Ultramind. Itu adalah kata-kata yang terakhir di Jose Silva. Dia telah membuat program ini, dan mempunyai ke arah ke dunia pada tahun 1996. Nah, ini pelatihan Silva Mind yang dikembangkan oleh Jose Silva tahun 1996, ya. Tentu saat itu Jose Silva sudah meninggal 2001, kalau tidak salah, ya. Jadi, sebenarnya ini kreatifan Jose Silva berarti yang mengajar adalah certified trainer-nya, gitu. Dan si Vincent dengan uang sisanya, dia berangkat ke L.A. karena harus naik pesawat, ya itu lebih cepat berangkatnya, ya. Dan mau tidak mau dia spending uang minimal, bagi dia inilah peluang terakhir lah. Dia pikir bisa manfaatkan peluang itu. Jangan lupa di aneh ya, yang menerima kasih-maka. Jose died in February 1999. Jangan lupa like-. Dan ini program yang terakhir adalah kemudian kekuasaan. Dan ini seminar di L.A. adalah belajar oleh Avang Asela Ketik. Jangan lupakan haar seorang PDN. Jangan lupa, dia berkpapifama telah menggunakan saya bahawa dia menggunakan dia menggunakan dia menggunakan ini. Dia mengakui kasa terakhirnya dan dia menggunakan kehidupan terakhirnya. Dia membuat kehidupan kehidupan dan kekuasa anda. Dia有沒有 membuat hidup di Moses bagasinya. ketika dia berjalan. Namun, dia berkata dia menggunakannya untuk menemui orang-orang dirimu. Dan itu sebabnya, selain itu, dia memutuskan kembali kepada orang lain dengan memanfaatkan metode silver, supaya dia bisa mengajar kelas ini. Itu cukup untuk saya. Jika saya bisa mendapatkan 10% sukses yang dia telah memiliki, saya akan menjadi ekstetik. Dan dia menunjukkan ke Vincent bahwa itu mobil bagusnya dan dia telah telah perubahan pada hidupnya. Dan ini yang dilakukan bagi Vincent, ini cukup bagi dia. Saya dapatkan 10% dari kesuksesan dia saya, menurut dia sudah cukup. Jadi, sebabnya memerikannya, saya COMB, ketika saya menghomumuskan ketika saya. Saya telah bersekutuk dengan kemasak dan tidak membantikan saya kemenangan. Dan saya seakan bagian baik itu yang bahagia pada orang lain yang kita lakukan. Saya rengat ke San Francisco Sunday night kerana saya harus pergi kekuatan tadi. Dan saya hari tidak akan menjadi sebuah lagi. Jadi, di hari ini hari saya buat saya sebelumnya. Bagi saya memaham keforward saya, saya membusyai silap teknik untuk kode-kode saya perubah di daya. Dan dia, kemudian dari kerjaan saya menggunakan keokat�nya ke��ahnya untuk menghkodas kekuatan dari kemudian kemudian kemudian. You see, back then, we had to check out the Yellow Pages. Remember that big, heavy book? We had to check out the Yellow Pages in the San Francisco Public Library. And I had to call every law firm in my designated territory, San Francisco. Potensi yang seharusnya dia tuangkan, gitu. Dan dia praktekan langsung. Jadi pulang dia ke tempatnya. Kemudian malam dia latihan. Besok pagi dia latihan. Dan kemudian dia mengembangkan intuisi di dalam kekerjaannya, gitu. Dan di dalam kekerjaannya dia melusuri Yellow Pages. Di mana ada nama-nama lawyer. Kemudian mencari telepon malam yang harus saya hubungi, gitu. Dan di sini lagi, di istilah teknik intuisi dikembangkan, gitu. Dan Antonio, we had to go from A to Z in order. But I decided to try the Silva technique. As I read the Yellow Pages, I would check my gut for an impulse or a feeling that this was the right lawyer to call. And I would call only the lawyers where I felt an intuitive yes. Jadi dia telusuri itu nomor-nomor di Yellow Pages. Dan dia telusuri pelan-pelan, dia hanya akan menelpon yang secara intuisi terjadi connecting kepada dirinya. Teknik ini diajarkan di Hazil Pak. Jadi membangun intuisi, ya. Membangun intuisi. Nah, something really strange happened that day. That day itself, I did double the sales I averaged. I attributed this to pure luck, right? So I didn't make much of it. But at the end of the week, I continued having double my sales average. And now I knew something interesting was happening. Two weeks later, I doubled my sales again using a different Silva technique called subliminal programming. And two weeks after that, I doubled my sales again using yet another Silva technique called the three scenes technique. My boss came to me and I'll never forget what he said. He said, Wish, what are you doing? I said, I honestly don't know how it works, but I think it's called ESP. And he replied, nah, that's bullshit. But can you keep doing it? Ya, kemudian pokoknya dari situ salesnya meningkat. Hampir dua kali ya. Dan terus-terusan selama dua-tiga minggu dan membuat bosnya dateng gitu. Apa yang terjadi? Kata dia, dia. Kemudian Vincent cerita apa yang dilakukan. Ini tentang extrasensory perception, kata dia. That's bullshit ya. Jadi itulah. Ngomong aja. Tapi ini bagus hasilnya. Jadi saya nggak perlu tahulah apa itu. Tetapi yang jelas, teruskan apa hasil karyamu gitu. I grew so fast in that company that in the next four months, I was promoted three times. I was 26 years old and made Vice President of Sales. And they shipped me out to New York to start the company's New York office on September 11, 2002. I worked at that company, operating a gorgeous office in Chelsea Market, New York. And I loved my life. But 18 months into it, I began to feel a calling. I began to feel that the corporate world wasn't for me. I wanted something where I could make an impact. And that's when I remembered a quote by Nelson Mandela. Mandela said, if you want to change the world, change education. So I thought, wow, I want to go into education. But what would I teach? And then this dawned on me. The most valuable education I had in my entire life was the silver method. Yeah, kemudian, bisa dipromosikanlah ke New York, di tempat yang bagus, dan jadi pimpinan di sana untuk bidang penjualannya. Tapi kemudian, setelah beberapa bulan kemudian, dia mikir dia ingin lebih ya. Kemudian dia ingin, dia ingin lihat kata-kata Nelson Mandela, kalau ingin buat perubahan, ubahlah cara pendidikan kita. Dan itu yang membuat dia keluar. Dan dia bingung sebenarnya mengajarkan apa awal-awal. Cuma dia ingat, apa hal yang membuat dia berubah dalam hidup adalah silver method. Maka dia mulailah mengajarkan silver method sebagai salah satu silabus atau kurikulum di dalam pelatihan atau lembaga pendidikan yang dia miliki. Ini adalah apa yang saya ingin mengajarkan. Dan jadi, saya memutuskan hubungan Jose Silva, model dari silabus rimas, yang telah menyula jumlahnya denganacions ogilat dan membuat produknya, dan membuat buasi startup. Jadi, saya membuat silmis 21 ribet. Saya mengejutkan guerre sel sebelumnya, saya mengejutkan website kemudian bagian besar membuat diusaha dan unhealthy. Máind well-lik. Dan ini adalah insan-Canjata per Great Bagaimana Negativos accomplishments. Would it be impossible if it wasn't for Silva? This is just one of the many goals that I was able to see in my mind so picture-perfect using Silva's mental screen technique. Every time I think back, it's incredible how my life moved towards these goals with so much ease and fluidity. I started working with Jose Silva's family in around 2004. I helped take the Silva method to a wide audience again. And in 2018, Jose Silva's daughter, Diana Silva, asked me to be the face of the new Silva method to make sure that Jose's knowledge never left the earth. Promosikan berbagai macam instructor, trainer, dan yang utama adalah mempromosikan Silva Mind. Bapak, Ibu, dan rakyat muslim semua, teknik yang dikembangkan oleh Silva Mind adalah teknik yang bagus. Hanya memang ada beberapa hal kita selaku muslim perlu memenahi misalnya tentang keyakinannya tentang pikiran, keyakinannya tentang dunia. karena dia kan bukan Islam, dia bukan muslim. Jadi kita perlu luruskan kembali. Gunakan teknik ini jangan dibuang. Teknik ini bagus sekali menurut saya. Menurut kami, kami telah menggunakan, mengajarkan beberapa orang teknik ini walaupun belum formal. Mengajarkan teknik ini dengan menggunakan istighfar sebagai salah satu pendamping teknik ini dan hasilnya luar biasa terjadi perubahan pada orang walaupun kami tidak mengajarkan semuanya. Kami baru mengajarkan dua atau tiga teknik saja. Dan untuk itulah kami mengajak rekan muslim semua terlibat di dalam kegiatan kita mempelajari Silva Mind berbasis istighfar. Dengan harapan ilmu ini bahkan akan berkembang. Sehingga membuat perubahan pada orang. Karena ketika manusia hidupnya lebih rileks, lebih santai, lebih bisa menikmati kehadiran Allah di dalam dirinya. Karena kita akan gunakan ini untuk membuat diri kita lebih berdaya dengan menghadirkan Allah pada dirinya. dan kita saat ini masih eksperimen-eksperimen. Kita ingin mengajarkan kemudian ingin tahu hasilnya dan sebagainya. Tentu tidak semua yang kita ajarkan kita akan adakan pelatihan tujuh modul Silva Mind berbasis istighfar. Kurang lebih tujuh modul. Jadi berarti ini dari jam 9 sampai jam 3 lah kalau secara online. Teknik yang digunakan adalah teknik banyak duduk mendalami pikiran kita, menelusi internal kita dan masuk ke dalam masuk ke dalam alfa dan kemudian membuat perubahan di sana. Jadi kalau mau belajar teknik Silva Mind berbasis istighfar adalah banyak merenung, banyak duduk, banyak memproses data kemudian merenungkan gelombang atap. Itu yang kita lakukan. Jadi untuk mereka yang tidak menyukai menyelaraskan diri, mungkin teknik ini tidak tepat. Tapi untuk Anda yang senang merenung, kemudian memikirkan apa yang terjadi pada hidup kita, what next, apa yang bisa kita intervensi sehingga hidup kita menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah secara sempurna, secara sempurna dan pengertian kita selaku mahluk bisa mengakses keberadaan Allah sehingga kita menjadi sumber daya. Dengan sumber daya itu kita bisa selesaikan banyak hal. Dan itu perlu kita kembangkan sehingga sholat kita menjadi lebih husyu. Karena dengan mengakses kondisi Silva, kita bisa sholat seakan-akan seperti kondisi ihsan yang digambarkan. Dan kita bisa meminta apapun sehingga kita bisa mengakses apapun dan bila Allah izinkan, maka perubahan hidup terjadi pada kita. Sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Vincent sebelumnya. Insya Allah ada tujuh yang kita akan pelajari. Centering exercise. Pokoknya tujuh teknik yang sifatnya semuanya adalah mengakses kondisi alfa dan menaruh apapun yang kita inginkan dan memastikan otak kita, pikiran kita bekerja. Karena pikiran itu sebenarnya punya area yang seperti roket. Dia punya RAS. Jadi melihat panas ke roket kemudian sampai meladak. Dan pikiran kita punya itu. Selama kita pelihara, pikiran itu akan mencari cara gimana pun agar kita ketemu apa yang kita inginkan. Insya Allah kita akan belajar tujuh modul dan tunggu infonya. Dan kami sebenarnya ingin menggunakan media ini sebagai alat selain untuk galang dana, membangun sekolah. Ini faul mandiri. Tapi karena kami ingin mencetak musim-musim cerdas. Jadi ingin mencetak komunitas musim cerdas yang bisa memberikan ide, memberikan solusi, apapun tantangan hidup kita selesaikan, kita bantu orang lain. Dan berharap Bapak-Ibu menjadi bagian dari istatahat ilmu. Caranya sederhana. Nanti Bapak-Ibu begitu kekelatihan. Sebarkan ini ke dua orang. Hanya itu saja. Nanti minta dua orang itu melakukan hal yang sama. Sehingga dari dua ke empat, delapan, enam belas, tiga berdua, enam belas, empat, sampai satu juta muslim. Dan kita punya satu juta muslim yang cerdas. Yang bisa mencerdaskan diri baru mencerdaskan orang lain. Dan hidupnya positif bersama Allah. Memelihara istighfarnya. Memastikan bahwa hidup ini terpolah. Dimana Allah mengambilkan setiap permohonan insan sesuai dengan janjinya. Tentu dengan kapasitas dan porsi yang diinginkan. Kita akan berkumpul setelah pelatihan, mengeksplorasi, menghasilkan kerobosan-kerobosan baru di dunia kecerdasan. Karena dunia kecerdasan itu sudah banyak. Hari ini kita sudah belajar sleep learning, belajar sambil tidur. Nanti kita belajar menggunakan metode nomonik. Kita juga belajar bagaimana membaca cepat, bagaimana membaca kilat, dan sebagainya. Jadi kita sebarkan gaya hidup dengan istighfar sambil kita meningkatkan kegerdasan. Dan kita mengeksplor Quran. Sebagaimana kata Pak Habibi, orang-orang Yahudi itu pintar karena belajar Quran. Kita belak-balik baca Quran belum pitar-pitar. Kita temukan masalahnya di mana, tantangannya di mana. Sehingga kita bisa menjadi muslim yang benar-benar luar biasa, bisa menjadi aset umat, menjadi bridging, menjadi jembatan untuk kesuksesan umat di masa depan. Sebagaimana kejayaan Andalusia yang kita bawa kembali ke Indonesia. Baik, bila tertarik, silakan join bersama kami. Lihat informasinya dan mudah-mudahan kita ketemu untuk mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.